Ya Allah, semoga tidak ada yang tahu aku mengambil uang dari kotak amal ini. Bismillah. Oke lah, semua udah gue ambil. Alhamdulillah, setelah lama menganggur, akhirnya aku dapat pekerjaan juga. Dengan ini, aku bisa menabung untuk menikahi pacarku. Insya Allah, tahun depan aku siap menikah. Halo, Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam, ada apa sayang? Akang baru kerja nih? Gak apa-apa sayang, cuma mau nanyain kabar aja. Gimana kerjaan barunya? Alhamdulillah, lancar yang. Sayang, tahun depan kita jadi nikah kan? Jadi dong sayang. Masa batal sih, kan kita udah rencanain semua dari tahun lalu. Insya Allah, karena kakak anda sekarang punya gaji, kakak anda bisa nabung buat nikahin Adinda. Bener ya? Awas kalau bohong. Oh sayang, kakak anda tidak akan membohongi Adinda. Percaya deh. Ah sayang, kalau percaya sama kamu, namanya musrik dong. Eh, iya juga ya. Hehehe, yaudah akan kerja dulu ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ehem, enak ya. Yang lainnya pada sibuk kerja, kamu malah enak-enakan pacaran lewat HP. Pegawai baru aja berlagu. Eh, maaf pak. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Awas kamu ya. Sampai saya lihat kamu pacaran ditelepon lagi, sewaktu jam kerja, saya tidak akan segan-segan memecat kamu. Iya pak, saya minta maaf. Aduh, ini sayang kenapa lagi nelpon terus? Giliran nanti kalau nggak aku jawab, dia nyamarah na'uzubillah. Giliran kalau aku jawab di sini, nanti ketahuan bos. Bisa-bisa aku dipecat. Emm, aku jawab di WC kantor aja deh. Halo, iya sayang. Ada apa lagi? Aku lagi kerja nih. Sayang, aku kangen. Iya, Akang juga kangen. Tapi tahan dulu ya. Teleponnya nanti aja setelah Akang pulang kerja. Ih sayang, emang kenapa sih? Ya gimana yang, bos Akang teh galak banget. Serem banget pokoknya. Kalau Akang ketahuan telponan sama ayang, bisa-bisa Akang dipecat. Ah, saya nggak asik. Yaudah deh. Hadeh, ini cewek lama-lama ngeselin juga. Lah? Wahyu, kamu dipecat. Aku dipecat di hari pertama bekerja. Aku harus bagaimana ini? Kalau begini ceritanya, aku bisa gagal nikah. Aduh, kenapa tiba-tiba hujan sih? Apes banget gue hari ini. Aduh, berteduh di masjid dulu deh. Wah, hujannya deres banget lagi. Kayaknya lama juga ini hujannya. Bisa-bisa, gue pulang malem nih. Permisi ya, bang. Saya mau infak. Eh, iya bang. Silahkan. Walah-walah, kota infak kok dari kaca. Yang tadinya niat orang infak dan nggak mau riak, kan jadi riak kalau terus kelihatan nominal infaknya berapa. Aneh nih pengelola masjidnya. Eh, dah ini siapa lagi? Coba. Aduh, ini cewek ngapa sih? Nelfon terus. Ya, halo. Halo, sayang. Ih, kok galak sih? Sayang, emang nggak kangen sama aku? Sayang, udah pulang belum. Aduh, gue harus jawab apa nih? Masa iya gue harus jujur kalau gue udah dipecat gara-gara dia? Eh, iya sayang. Ini aku belum pulang kerja. Ih, kerja lama amat sih. Keburu kawan tau. Kan setahun lagi kita nikah. Hahaha. Eh, udahan ya. Ada bos nih. Takut dimarahin. Assalamualaikum. Aduh, gue harus gimana nih? Mana udah janji nikahin dia setahun lagi? Kalau begini, gimana mau nabung? Duit dari mana gue? Wah, wah, wah. Gue lihat lagi, uang di kotak infak ini banyak juga ya. Lumayan nih buat nabung nikahan. Lagian siapa suruh uang infak kok dipamerin kayak begitu? Kan jadi mengundang hawa nafsu manusia yang mampir ke masjid ini. Termasuknya nafsu gue. Hahaha. Gak apa-apalah. Sekali-kali maling. Toh juga buat ngasih pelajaran ke pengelola masjid ini. Biar tau akibatnya kalau pamer uang infak. Bentar-bentar. BTW ada CCTV gak ya? Wah, aman nih. Ya Allah, semoga tidak ada yang tahu aku mengambil uang dari kotak amal ini. Bismillah. Oke lah, semua udah gue ambil. Berhubung hujan udah mulai reda. Gue pulang ah. Hehehe. Sebelas, dua belas, lima puluh, seratus. Wah, banyak juga nih si kotak infak. Totalnya ada tiga belas juta. Wah, ini mah tiga kali gajinya gue selama sebulan. Kalau begini mah, gak perlu setahun. Enam bulan juga gue udah siap nikah. Hahaha. Wah, ide bagus nih. Gue mulai sekarang bakalan kasih pelajaran ke masjid-masjid yang kotak infaknya masih pakai kaca. Lagian, siapa suruh uang infak kok dipamerin. Hahaha. Wah, kebetulan nih ayang telpon. Hahaha. Pacaran dulu ah. Halo sayang. Eh sayang. Tanggung. Wah, ini nih yang gue incer. Masjid desa gue yang kotak infaknya masih pakai kaca. Hahaha. Gue lihat di dalamnya duitnya lumayan banyak. Gue ambil ah. Oke, udah gue ambil semua. Sekarang waktunya gue pulang. Hahaha. Alhamdulillah, aksi gue malam ini lancar dan gak ketahuan warga. Wah, udah malam nih. Ngantuk juga ya. Ngitung hasil curianya besok aja deh. Mau tidur langsung aja gue sekarang. Eh, Jeng. Tau gak? Tau apa, Jeng? Masa kotak infak masjid desa kita hilang? Dimaling sama orang. Hah? Astagfirullah. Yang bener, Jeng. Berani banget itu orang. Wah, berarti desa kita udah gak aman dong ya, Jeng? Bener banget, Kang. Ehem. Ada apa nih, ibu-ibu? Ini, Kang Wahyu. Desa kita udah gak aman. Hah? Gak aman kenapa, Bu? Itu, Kang. Itu, Kang. Kotak infak masjid di desa kita dimaling orang. Kang, semua uangnya habis tak bersisa. Astagfirullah. Bisa-bisanya orang berani ngambil kotak infak masjid. Tapi kalau gak salah, kotak infak di masjid kita itu yang dari kaca itu ya, Bu? Iya, Kang. Bener. Yang dari kaca itu. Wah, serem juga ya kalau dari kaca. Soalnya, uangnya kan jadi kelihatan tuh sama orang-orang yang mampir ke masjid itu. Beuh, bener banget, Kang. Siapa tahu itu maling sengaja buat ngasih pelajaran sama pengelola masjid. Biar kalau punya kotak amal tuh jangan dari kaca. Kan bisa menimbulkan ria. Wah, masuk akal juga ya. Hahaha, kalian gak tahu aja kalau yang ngambil kotak amal itu gue. Hahaha. Wah, berarti masjid di desa sebelah bisa jadi inceran juga tuh. Hah, emang kenapa, Kang? Iya, Kang. Soalnya, masjid di desa sebelah masih pakai kotak infak yang dari kaca. Ditambah, masjid sebelah kan lagi ada pembangunan. Pasti yang infak untuk membantu pembangunan masjid banyak banget. Wah, informasi yang sangat berharga nih. Hehehe, gak salah gue ikut ngerumpi ibu-ibu komplek. Jadi punya target maling baru nih buat ntar malem. Beruntungnya gue. Wah, bahaya ya tuh, Kang. Kalau terus kemalingan. Hahaha, saatnya malam ini gue beraksi. Sekarang gue udah disini nih. Saatnya gue cari tuh kotak infak yang ada di masjid ini. Waduh, ini mah bukan kotak infak kaca. Ini mah udah diganti kotak infak kayu. Pinter juga nih takmir masjid disini. Kalau begini, gue jadi gak bisa tau isi kotak ini banyak duitnya apa kagak. Hmm, tapi menurut informasi dari Kang Sayur, masjid ini kan lagi proses pembangunan. Pasti di dalam kotak ini auto banyak duitnya nih. Tidak diragukan lagi. Hah, masa bodoh lah. Langsung gue ambil aja. Hahaha. Aduh. Ah, ah, ah. Woy, siapa itu? Astagfirullah, ada maling Pak Ustadz. Masya Allah. Begitu besar kuasa Allah. Maling pun digagalkannya dalam beraksi mencuri kotak infak ini. Lalu kita harus bagaimana Pak Ustadz? Yusuf. Kamu lapor Pak RT, Pak RW, dan Pak Babin ya. Saya akan panggil ambulans untuk membawa maling ini ke rumah sakit terlebih dahulu. Sepertinya dia mengalami cedera serius. Baik Pak Ustadz. Astagfirullah, saya ada di mana? Hah, apa ini? Saya tidak bisa merasakan kaki dan tanganku. Astagfirullah, apa yang terjadi sama gue? Alhamdulillah. Kang Wahyu, sudah sadar, Kang? Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz. Apa yang terjadi dengan saya? Istighfar, Kang Wahyu. Ini semua adalah azab Allah untuk Kang Wahyu. Karena Kang Wahyu telah berniat jahat. Yaitu telah mencuri kotak infak di masjid-masjid. Dan di aksi Kang Wahyu semalam, kaki Kang Wahyu telah menginjak paku yang sudah karatan. Lalu tangan Kang Wahyu tertimpa besi bangunan masjid. Sehingga kaki dan tangan Kang Wahyu harus diamputasi. Astagfirullah. Iya, Pak Ustadz. Saya mengaku salah, Pak Ustadz. Saya hilaf, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saya senang Kang Wahyu telah menyesali perbuatan Kang Wahyu. Tapi, nasi sudah jadi bubur, Kang. Kaki dan tangan Kang Wahyu telah tiada. Semoga, ke depannya Kang Wahyu diberikan ketabahan ya untuk menghadapi kehidupan ini. Saya tidak jadi nikah. Sampai jumpa di video selanjutnya.